Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel kami Twinspeed Jika video ini bermanfaat, tolong subscribe, like, dan share Dalam kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan cara mereset TPMS atau TPWS Ini merupakan sistem untuk mengetahui kondisi tekanan ban mobil Anda Kepanjangan TPMS adalah Tear Pressure Monitoring System Ada juga yang menyebut TPWS dan kepanjangannya adalah Tear Pressure Warning System Untuk mobil yang ada TPMS original bawaan mobil, dop pengisian angin berbeda dari yang biasa Oke, langsung saja kita reset Pertama, sesuaikan tekanan ban sesuai standar pabrik Tekanan ban yang berlebihan atau tekanan ban yang terlalu kurang bisa menyebabkan peringatan tekanan ban menyala Tekanan ban standar biasanya bisa dilihat di pilar pintu bagian pengemudi Standar tekanan ban berbeda-beda sesuai dengan jenis mobil Setelah semua tekanan ban sesuai standar, kita cek lagi di combination meter apa masih menyala TPMS-nya Ini ada mobil yang mereset secara otomatis, namun ada juga yang harus reset manual Jika tanda TPMS belum mati, maka harus reset manual Letak tombol reset manual berada di bawah roda kemudi Cara meresetnya, tekan tombol ini beberapa detik dengan kondisi kontak on dan mesin belum menyala Lampu peringatan TPMS akan mati Lakukan pengecakan akhir, pastikan lampu peringatan TPMS mati Namun jika lampu TPMS tidak mati, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut dan akan kami bahas di video berikutnya Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati